guys oke welcome back to situ back with me ivan back with me denis kali ini kita ngapain tuh kok lu lagi sih lu ngapain elo ngapain sini kembalikan talent tapi kemana ada omongan gue jadi denger-dengar katanya mau gantiin keke denger-dengar sih gitu ya kita telan-tetap kali enggak enggak setau gua jadinya gua keke akuin lu belum ada bomongan sih gimana sih daya jadi ada laptop ngapain sekarang udah jelas apa tuh mau kaya 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 ranah gue apa itu ranah lu Japanese style Oh yo 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 tapi-tapi kali ini kisih-kisih sedikit deh nggak ada warna hitam omos soalnya biasanya lu Japanese style kayak hitam-hitam iya lebih kayak Yujiomoto kan soalnya Yujiomoto kan signaturnya hitam tapi kali ini yang kita ngapainnya omos tapi lu ada yang beda sih apa tuh muka lu langsung aja kita mulai langsung wuh wuh campurin nih formal tuh sama yang agak edgy nih sepatunya tuh sepatunya tabisius tapi itu kayak unik ya maksudnya gue baru-baru lihat sepatunya kayak ya emang gua nggak tahu banyak tentang fashion belum tahu banyak tapi kayak unik ya kayak sendal kayak kos kaki ya ya semacamnya jadi kayak kebali kebagi dua gitu ujungnya jadi itu namanya tabisius kalau lu nggak tahu yang nge-up tabisius tuh dari Margiella Margiella oke dan belakangnya tuh juga kayak ada heels gitu ya agak naik ya dia emang agak gender heels emang dia emang soalnya nah dari lu gimana nih Den gua suka sih keren tapi ini Japanese style hitungannya Japanese tuh soalnya gua ngeliat kayak agak Western gitu nah ini uniknya Japanese style menurut gue mereka tuh pinter cara mix and match gitu loh kayak disini kalau lu lihat emang kayak Western gitu setelah kayak formal gitu cuman bawahnya kalau kita lihat nah dia pakai kayak cana apa nih kayak gula lah regular lainnya lah ini masih belum dihitung kulit ya soalnya kan lebar belum ini regular regular atau white lah terus sepatu akan juga gitu keren sih keren dari warnanya juga enak kayak masuknya itu lebih ke artiton sih cuman ada iju juga sih iju sebenarnya juga masuk artiton sih tergantung iju gimana dulu warnanya harmonis tapi disini ditunjukkin ini kan outernya itu kotnya itu soalnya kayak paling ngejreng sendiri cananya juga sih sebenarnya sih soalnya cananya tuh kartonnya tuh yang paling stand out menurut gue gue lu mau pakai maksudnya ini kayak outfit yang bakal lu pakai oh jelas emang jelas banget bakal keren 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 tapi ini dia kak sweater ya outernya itu kayak ya bener ini luarannya namanya gue lupa blazer blazer ah bisa sweater dalamnya baru kemeja ya ini ini kayaknya fast deh deh soalnya ya agak kayaknya cok nih fast ya soalnya kalau sweater tuh biasanya kerennya konek keren ah yang gini kan bulet ya kalau ini kayaknya sih lebih ke fast ya harusnya lebih ke bahannya berarti yang sweater ya bahannya sweater rajut tapi kayak susah nggak sih masih pakai disini kayak itu sweaternya aja kan pasti udah panas blazer lagi sedangnya kemudian ya kalau kita ngomongin sweater sini sih emang ya pasti panas gitu cuman ya kalau untuk foto gitu atau misalnya lu pergi ke tempat yang indoor deh menurut gue ini masih oke lah enak gue kayak ponny apa tuh date outfit kerennya maksudnya masuk date outfit date ini bapak bapak mungkin dating bro date date oh date outfit sorry sorry gue salah dis tuker menurut gue sih masuk-masuk aja ya paling ya coffee shop gitu-gitu coffee shop oke paling lepas topi aja sih sebenernya topi nggak masalah sih cuman kalau untuk date menurut gue kayaknya a little bit too much deh sama paling kalau untuk date paling sweater lepas sepatunya sih nggak apa sih menurut gue ya nanti langsung aja deh berapa menurut gue 10 per 10 10 10 10 sih 15 per 10 kenapa tuh keren sih gue suka bakal lu pakai nggak lu mau coba nggak outfit kayak gini mau sih mau tapi ada yang lu ubah nggak deh kalau misalnya ngikutin style lu nih yang gua ubah mungkin gue nggak tau ya masuk atau nggak masih rada awam kan tapi mungkin gue pengen ganti sepatunya jadi ini warnanya sama putih cuman kayak gua agak kurang suka yang agak naik gitu sepatunya oh ya ya soalnya mungkin lu ngertanya kayak karena lu belum biasa hilsa tuh kayak sepatu cewek ya nggak nggak bukan masalah itu tapi emang kayak gua kurang suka yang agak tinggi aja sepatunya tuh lebih pilih sepatunya tuh yang leather shoes base aja gitu ya iya begitu sih langsung nextnya kali next nah nggak tau kenapa ya sabat kayak gua berasa ada yang mirip sama gua kan rambutnya kayak yang mirip ya iya sih rambutnya kan rambutnya sih mirip juga sih sama lu sih keren sih keren nih kayak ini lebih anak muda dibandingin tadi kalau gue mulutnya nah ya ya karena ini ya hoodie sama cana kayak sebenarnya ini outfit yang kita udah lumrah lah temuin disini gitu cuman uniknya tuh dia tuck in hoodie nya nih tuck in terus beltnya gede kali ya nah disini juga masih jarang nih gua ngeliat nih orang yang pake hoodie cuman tuck in gitu nah buat temen-temen boleh nih buat coba stylingin hoodie nya kayak gini nih jadi di tuck in gitu ini bisa jadi something yang fresh menurut gue untuk disini ya at least ya tapi disini dia bisa bagus di tuck in gitu walaupun tuck in maksudnya karena warnanya juga nggak sih maksudnya warnanya hijau terus kombinasin coklat terang terus beltnya tengah-tengah itu coklat gelap gitu makanya jadi lebih enak oh kayak maksud lu kayak kontras gitu ya kombinasi warnanya yang bikin enak gitu soalnya kalau misalkan kalau misalnya warnanya monochrome deh misalnya misalnya apa ya hitam deh hitam semua gitu kurang mungkin kurang kali ya makanya kayak nggak biasa hoodie di tuck in ke dalam gitu oh tapi mungkin kalau misalnya ada monochrome misalnya hitam semua nih tapi beltnya tetep ini jadi stand out jadi keliatan kayak ada batasnya gitu loh tetep itu gue masih oke oke ya oke menurut gue ya juga dia bagus sih dia tambahin tasnya juga sih tasnya juga warnanya masih masuk kayak enak gitu iya masih masuk gitu tapi yang menarik di gue sih orang belakangnya tuh kenapa tuh lagi ngapain nih kayak gue pengen tau tuh mereka lagi ngapain tuh kayak jalan nya tuh ada berjarak lagi berantem gitu lagi berantem lah soalnya kayak mereka kayak barengan tuh tapi berjarak gitu ada apa sih mereka ada apa sih kalau ada kenapa-apa cerita-cerita jomongin baik-baik lah komunikasi itu penting ya dalam pasangan berpasangan deh udah passion-passion nah cuman kalau dari gue nih gue masih mikir nih sebenernya nih butuh hardware atau enggak ya gue masih kagu nih sebenernya sih kalau disini soalnya udah enak ya iya sebenernya begini pun juga udah bagus gitu cuman kalau tambah head tuh juga oke oh kurang satu apa tuh tag-nya teget agak cukin hehehe oh bucket head enak kali ya bucket head coklat sama kecokannya ah iya 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 bucket head oke sih buat nambahin kesan stripnya cuman di pikiran gue kayaknya tuh tambahin newsboy cap kayak gini ini juga oke sebenernya oh yang kayak yang pertama tadi ah iya 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 tapi hitam kayak yang punya lo kayaknya lebih cocok coklat oh iya iya bener-bener hitam jadi nyamain sama sepatunya juga nih sandwich nih burger tapi kayaknya gue lebih suka kalau misal coklat nih coklat sama yang sama kayak calenanya mana ataupun lebih gelap kayak beltnya gitu tapi kalau gue sih hitam sih ya biar jadi ada kumus burger nya kayak yang biasa kokin nih bilang yes langsung rating rating ya kalau dari gue sih ini 9 per 10 sih ya 9 per 10 ya itu sih kayaknya akan lebih enas kalau menurut gue tambahin topi deh gue setuju sih tambahin topinya tapi kalau dari gue sekitar 7 per 10 sih waduh kenal apa tuh mungkin karena efek gue udah liat yang pertama ya gue lebih suka yang pertama dibanding ini tapi ini bagus juga cuman kalau disuruh milih gue lebih milih bakal makan yang pertama sih oh berarti preference lo tuh lebih ke outfit outfit yang ada formal gitu ya dibandingin straight kayak gini kan ini mungkin campuran juga sih ya gak full straight juga ya sebenernya dibilang preference formal gak juga sih kayak gue dua-duanya suka-suka aja cuman kayak gabungannya kalau misal di compare sebelah-sebelahan kita tadi gue udah explain tadi makanya oke jadi dari lu ini menarik juga tapi dari lu 7 per 10 nih oh 7 per 10 oke next ya next next had the gas next gas denis gas namanya substitution blay namanya substitution substitution ya iya gila substitutionnya tuh mulus ya gue ampe gak nyadar gitu bener transisinya halus kan iya halus soalnya di cut hahaha soalnya di cut tuh cut jadi gak halnya ada wow gila kok gue suka banget sih ini fitnya orangnya fitnya oh fitnya sorry sorry gue liat cowo gue langsung mikirnya lu iya normal kan gue oke 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 dari lu gimana disini tapi maksudnya cowo pake hak Thay coba kasih tau Thay gini ya temen-temen kalau di fashion tuh lu tidak ada aturan lu mau pake fashion cewek mau pake fashion cowo silahkan gitu kalau lu mau pake yang keliatannya kayak cewek gitu karena ya fashion tuh kan tidak ada batasannya gitu loh jadi ya salah-sah aja gitu kalau dia pake hak bener menurut gue bagus beuh mau lu pake gak kalau lu kayak gini enggak hehehe gini menurut gue enggak kenapa karena pertama panas iya karena ada dua tipe orang kan ada yang kayak lu looks over comfort sama kayak koakuin yes ada yang kayak gue sama denis comfort over looks ya kan iya iya jadi menurut gue tapi keren iya ininya bahannya apa nih Thay bajunya atasnya nih kayak bentukan baju polo tapi bahannya kayak bahan bluedru nah gue juga mikirnya tuh kayaknya bahannya suede ya keliatannya ya iya iya kayak suede gitu lah bedanya apa suede corduroy bluedru bedanya apa kalau corduroy tuh kayak apa ya bilangnya lo tau gak sih biasanya tuh kayak ada garis-garis yang nonjol gitu enggak ya makanya begitulah itu itu corduroy tuh biasanya tuh bahannya tuh kalau suede tuh lebih apa ya kulit tapi kasar gitu oke kalau bluedru nah kalau bluedru gua kurang tau kurang kurang ngakunya fashion denis ngakunya fashion maaf guys bluedru bukan yang ting di dalam pistol peluru jauh banget bang bluedru tuh bukannya merek mentega ya itu blue band lebih jauh lagi itu blue band oke ada bluenya oke tapi belakangnya jauh banget itu blue band oke 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 jadi menurut gua sebenernya ini keren cuy personalnya menurut gua keren karena cocok sama orangnya dan mukanya cocok nah mukanya makanya kan bukan berarti mukanya ganteng atau enggak ya kalau dibilang ganteng atau enggak cuman cocok sama outfitnya ya sama outfitnya jadi ini bukan masalah ganteng kalau ada orang suka komen-komen kayak lu enak bang ganteng lu ini enak ganteng nonton video kau akuin yang masalah looks oke jadi kita coba-cabe-cabe jelasin menurut gua gua paling suka di atasannya itu atasannya ya kemejanya ya atasannya menurut gua very cool bro very cool menurut gua atasannya itu kayak mafia-mafia jepang gitu loh jadi badass vibesnya itu kayak yakuza yakuza bener menurut gua itu keren banget meskipun kayak kotnya juga keren tapi menurut gua ini kalau gua ngebayangin formal malah kalau badan gua jadi gitu ya ternyata badan gua jadi agak rip-rip kayak Christian Ronaldo kering gitu kan kan terus gua pake ini bawahnya gua ganti tapi gak pake yang hak sepatunya tapi gua pake exact look kayak gini tapi badan gua jadi tapi rambut gua gak kayak gitu rambut gua kayak gini wuhh kacau cuy di jepang panen gua panen gua kayak red light district ya kayak gini ya bener bener-bener pikat gimana tai kalau dari gue gue suka coatnya sih disini sih coatnya tuh yang bikin stand out gitu karena kan lu punya fetish kanan sama coat kan ya gak fetish juga eh masa gua sange amal coat ini kayak anak-anak nonton ya oh iya ini not for kids kalau disana ya not for kids senang coatnya sih menurut gua disini paling stand out loh dan juga di foto ini coatnya tuh dia kayak agak apa ya agak dilepas gitu stylingnya lu biar agak keren biar so seksi bisa salah satunya salah satunya atau ya biar edgy aja gitu biar unik gitu atau so edgy heheheheh heheheheh bingung bahasa gue terus juga disini menurut gue dia tepat pemilihan ke meja itu ada patternnya gitu kayak mendukung gitu sama keseluruhan outfitnya gitu loh menurut lu yang paling stand out satu piece item dari whole look ini loh ya ini coatnya 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 karena-karena kalo lu perhatikan semuanya tuh udah warna gelap cuy merahnya merah kemejanya merah makun gelap sananya sama sepatu juga gelap gitu jadi apa coatnya tuh kayak paling nampol gitu bener sih cuman menurut gua gak tau kenapa ya line of sight gua gua ngeliatnya selalu ke kemejanya doang ke bajunya doang oh mungkin karena patternnya mungkin karena patternnya jadi karena malah karena itu gelapnya beda tone sama yang lain tuh dan itu masih merah kayak gua gak tau merah apa merah maroon maroonish gitu jadi sebenernya ini menurut gua kalo dia buka kayak gini apalagi especially jadi lebih kuat gitu menurut gua malah iya iya gua ngeliatnya apalagi mirip juga warnanya sama kacamata yang dia pake ah iya iya jadi lebih oke kalo gua langsung kesana daripada coat mungkin kalo coatnya fully dipake mungkin coatnya karena keutupan tapi kalo dibuka kayak gini gua langsung ngeliat ke kemejanya jadi dari gua skornya 350 per 10 300 per 10 gua 400 per 10 oke ini salah satu trik ya buat temen-temen kalo misalnya kalian mau pake warna gitu yang ngejreng cuma kalian belum pede nah campurin sama warna yang gelap gitu kayak misalnya disini kan oke gelap next 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 oke yang ini gimana tai ceweknya cute ceweknya cute ceweknya cute enggak juga cute tau tapi ini tipe lu rambut pendek iya cewek-cewek rambut pendek disana kalo misalnya mau ada harna kong tai silahkan really? really just cute kan? nah nah gata sebuah 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 nah disini dia pake yukata yukata soal tangannya ini cuy tangan disini tuh ada kepisah gitu loh oh iya gua gak liat gua pikir jaket tadi gua pikir ini gua salah liat nih ini gua pikir kayak zipper tadi soalnya pas banget ya kalo liat kayak gini tuh kayak kaya zipper kayak zipper atau engga kayak liningan jas ini namanya stala apa tai kayaknya ini agak nyantai nih apa ini masuk street atau gimana tapi ini sih kalo gua sih bilangnya sih lebih ke Japanese street deh Japanese street iya soalnya dia kan menggabungkan yukata nih pakein salah satu pakaian tradisional jepang terus juga kalo berpatiin dia pake kaos yang oversize nih dan leyeh leyeh juga ya maksudnya kayak bajunya tuh kayak baju nyantai lah baju nyantai kayak baju rudit gitu iya 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 jadi cocok sama bawahannya yang gombrong-gombrong gak jelas gitu kan iya 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 gombrong sih gombrong banget sih sampe nutupin tuh terus juga ada detail kecil cuy dia pake apa ini bilangnya semacam fishnet kayak bilangnya ya iya 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 fishnet ya ah detail kecil nih oh lu sering liat dimana tai fishnet video ini not made for kids cuman deh gue agak gajel nih di cananya nih kenapa kurang kebuka? bukan kalau gue seandainya krip ininya nih gak ada lagi menurut gue sih lebih oke ya jadi kripnya tuh udah yang disini aja nih yang sampe keliatan fishnetnya nih menurut gue iya sih berasa kayak double gitu ya kayak too much menurut gue sih oke 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 yang paling lo suka dari outfit ini apa? yang gue paling suka sih ya ini ya yukatanya sama orang ya betul yukatanya? yes gue paling suka sebenernya dari sini adalah kaosnya tai kaosnya kaosnya menurut gue yang paling stand out karena gambarnya menurut gue iya iya meskipun di semuanya tuh kayak lumayan macem-macem gitu ada yukata ada rib jeans ada fishnet dalemnya terus pake lagi apa nih kayak kalung-kalung apa ini gue gatau sebutnya kalung-kalung gitu ya kalung lah anggap tuh terus abis itu pake lagi pake pegang kayak pouch kecil donglet kecil gitu eh tapi semuanya tuh menurut gue compliment tuh main itemnya kaosnya menurut gue karena gue gue mungkin kayak ini pendapat orang awam gitu ya tapi kayak gue ngeliat langsung kayak cocok banget tuh yang bikin semuanya ini cocok tuh kaosnya kalo kaosnya gak sesantai ini menurut gue jadi gak kena malah kalo misalnya kaosnya sandaya gak ada grapiknya menurut gue cocok gak? sandaya ini grapiknya gak ada nih hilang? masih cocok tapi menurut gue nilainya berkurang buat gue karena ini bikinnya jadi ini berasa santai banget dan santainya tuh keren gitu menurut gue itu tuh buangnya itu bukan sih yang di dangan kompa bukan ya? bukan cuy ini tuh buang biasa ya? ini tuh cuman kalau mukanya cuman ini ini belakangnya backside nih ceritanya bayangannya iya 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 ini gak tau nih ini kayak alpaka gue ngeliatnya iya sih bukan buang sih iya alpaka kayak mukanya eh gitu menurut gue keren sih terus terus ininya unik juga ya? iya iya tinggi berapa nih? ngentuk 1 meter ini nah di outfit ini kan kayak udah all out nih keliatannya nih walaupun santai tapi keliatannya all out gini cuman somehow menurut gue walaupun all out disini tuh gak perlu topi lagi menurut gue biasanya kan gue kalo kalo udah all out gitu biasanya gue sekalian tambahin topi gitu biar gak nanggung cuman disini somehow gak tambah topi pun gak oke bener menurut gue karena ini lagi-lagi balik ke ini looknya santai jadi santai yang all out nih kayak gini iya iya betul betul jadi jadi menurut gue apalagi ya ternyata setelah gue notice satu kali ternyata dia orang naruto oh gue liat ini ya iya akatsuki dia ternyata akatsuki tapi ini cabang mana nih cabang gak jelas nih soalnya warna jaketnya bukan merah cabang sunter mungkin cabang sunter mungkin mungkin dia lagi belanja di body shop nih iya lagi liburan lah lagi liburan jadi ini bukan orang jepang nih menurut gue jadi skor berapa tai skor dari gue sih ini 10 per 10 10 per 10 10 per 10 menurut gue ini 750 per 740 kalo gitu gue 800 per 10 oke gak usah dilanjut panjang ntar panjang next next g-dragon g-dragon kok gue disini kade gue sama ini namanya satitution zay ini namanya satitution jangan mendadak mendadak deh tapi ya lho gue ngeliatnya kayak g-dragon sih iya kan? sekirilah kalo ini gara-gara muka ditutupin ini gue kayak g-dragon nggak kalo lu sama dia muka yang gak ditutupin jadinya g-g-dragon g-dragon g-dragon ya bener juga bener ngasih gandeng ati adanya pada lu lu belum liat muka gue yang asli bro zono hype zono maizono tato nya keren ya gue suka tato nya gue suka jamnya sih ini jam bukan sih? oh nggak gelang ngaco jadi pertanyaan gue dan siapa zono maizono dan hide nakata zono maizono dan hide nakata adalah dua orang bersaudara bersaudara yang tinggal bersama bersama di sejak kecil di di planet sebelah dimana tuh namanya berkasih berkasih drop disitu ya itu drop disitu ya we are sorry 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 drop disitu ya jadi ini agak suka menurut gue bajunya agak low quality kenapa tuh? karena printingannya keliatan jelek print press kayak gimana gitu ya print press aja menurut gue akan lebih bagus nih kalo nge print di echo di echo jadi brand ini gue rasa harus ganti produsen produsen berarti mesti di high cue bagi yang mau nge print boleh di high cue tapi ini kaosnya bukan kaos basic putih kayak agak abu gak sih? iya dan bahannya juga sebenernya bukan tuh kalo lu peraturin lagi itu sebenernya kayak garis-garis ya gue liat iya kayak ada tekstur yang iya tekstur garis-garis gue gak tau namanya apa kalo kita gak ada kongkai disini jadi kita gak usah bahas gak usah bahas tapi juga gimana ya beltnya juga gak biasa beltnya gini ya kayak ada ringnya gini iya style keren ya iya iya gak sih? sumpah gue gak ada pikiran arah kesono sumpah iya gak sih tapi lu bayangin lubangnya ada dua deh kadit lubangnya ada dua kadit aneh 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 iya kita kan gak tau kalo orang day spread blay jangan lupa tadi taro warning di sebelum video eh sama ini sepatunya gak diikat ya? sepatunya gak diikat menurut gue kurus kurus lu sebagai orang yang kerja di bidang sepatu di bidang sepatu menurut gue ini kurus menurut gue ini kurus menurut gue ini kurus karena sepatunya bukan Hayden bukan Hayden kalau sepatunya Hayden lebih bagus lu mau talinya gak diikat talinya diikat diikat gimana pun atau gak ada tali juga bagus sabar kita recap berapa brand yang udah kita sponsorin bener please silahkan masuk silahkan masuk kalian udah liat kan kita all out tapi kita bihannya sih gua suka sepatunya sih gua suka sepatu juga bagus kayak kebayang yang ala ala takwar gitu yang kekeke yang diselipin iya gapapa gapapa kita gapapa ini kita puji sepatu ini karena Hayden gak jualan boots gak jualan boots gapapa tapi ketika sudah ada boots sudah ada boots ini semua kurs oke take notes ya dari awal ya dan menurut gue fitnya santai tapi gue gak suka karena capnya putih bajunya putih menurut gue harusnya warnanya beda lain karena hitem hitem misalnya let's say meskipun itu jadinya misalnya lebih standart gitu ya sebenernya masuk-masuk aja kalo lu liat ini kan kebagi dua atas putih bawah hitem sebenernya menurut gue masih oke-oke aja tapi gue lebih suka karena gue orang yang suka hitem atas hitem oh tapi bener kalo hitem bajunya itu kan ada orangnya merahnya itu jadi stand out iya 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 setuju sih gua kayak benar hitem hitem putih merah dan bayangin kalo bayangin kalo lu liat nih orang ini udah keren kayak gini kan dia pegang apa nih gue gak tau nih kayak hp atau dompet di tangan kirinya kan atau rokok dompet sama rokok hapenya 2 kacamata kacamata oh ini dompet terus sabar nyara copet menurut gue bayangin karen kalo misalnya dia akan looknya akan lebih bagus kalo dia pake tas ibu-ibu di belakang wuhhh iya gak sih mind blown gue tasnya di belakang ijo toska ijo toska sisanya warnanya warna-warna monochrome tapi yang fit yang bakal ngangkat tuh tasnya coba tanya nanti lu edit lu cari tas yang di belakang ibu-ibu ini yang lu pake selipin lu coba taro oke iya gak sih gue makin berpikir dia maling sih ini menurut gue oke lah ini menurut gue tapi ini juga ya looksnya menurut gue di carry sama kalungnya sih iya kalungnya biar gak kosong biar gak kosong tapi kalo misalnya gak ada kalungnya tuh kayak kosong biasanya iya bener-bener karena dia udah terlalu banyak tuh mas dan kesannya kan tato nya juga jadi kayak aksesoris dia kan iya jadi menurut gue ini 8x10 ya 8x10 sama sih gue 8x10 ya tapi menurut gue minus 2 poinnya karena apa bukan Hayden bukan Hayden pertama dan 2 orang ini mukanya kurus musiknya siapa ya kita musiknya Idol AKB48 enggak karena gue ibu mesti gambar aneh oke oke kita beda opini disitu lah beda opini disitu gak apa-apa yang penting satu konsep sama aduh kedemenan kong kedemenan kong kan dia ngeri gambar subjektif subjektif emang terus mukanya mirip seseorang nih gue gitu iya iya bener loh tapi selipin foto piip disini Tay mirip anjing mukanya mirip pokoknya loh mirip enggak gue mau nanya satu kan lu enggak agak berat cok enggak den gede loh gede tapi kan bahannya belum mentuh yakin loh ini sih tapi ini ada unik lagi loh ah horror horror BRB dicopot polnya disantolin horror jadinya aksesoris aduh aneh aduh lagi jalan malem-malem gerak nengok ya kan aduh 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 rambutnya blonde aduh aduh enggak 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 ini menurut gue dia aneh ya aneh menurut gue outfitnya kalo gak ada BRB ini sebenernya sabi banget sepuluh persepuluh tapi BRB nya ini den iya BRB nya ini nurunin by far menurut gue ini unik ini unik unik banget enak diliat apalagi kalungnya menurut gue bikin stand out terus warnanya dan pattern-patternnya kan udah bagus patternnya tapi masih harmonis gitu loh masih harmonis dan kalo lo perhatiin juga atasnya kayak dia pake jepitan rambut kayak mini mouse gitu patternnya tuh lucu lucu pas rambutnya juga warna-warni ini ini jatoh disini doang ini 3 per 10 gue deh 2 per 10 2 per 10 gue dia ilangin ini aja deh 10 per 10 gue bukannya apa gitu loh sendal nya menurut gue keren sendal-sendal swallow gitu kan iya klasik tradisional tradisional jepang gitu kan kayak mirip-mirip bakyak tapi bukan gitu iya ini juga gue suka nih rocknya warnanya bagus iya terus kayak ada emang kayak ada pink-pinknya ini jatoh shade-nya enak kayak yukatan ga diikat gitu kan siluetnya juga enak ya iya barbie ini loh barbie nya aduh aduh ini siapa yang namanya ini tolong ya mungkin bisa di iya yang kayaknya cuma mikir gitu gitu loh kayak ah jangan deh jangan gitu nakut-nakutin orang kalau kakek lagi lewat di jalan ya kan udah sekarat ngeliat kayak gini kaget mati di tengah jalan lo mau tanggung jawab ya gak segitanya sih ya ah tapi ini kayak menurut lo dis pake daily menurut lo dimana gini kalau di jepang kuy jepang kuy kalau di indonesia kuyers kuyers nah tapi lu liat walaupun di jepang nih si bapak ini di zoom-in dulu ini sampe nengok kalau misalkan biasa aja oke kuy harusnya mereka kayak udah chill ngasih oh iya gini kan gue udah bilang dia nengok karena ini mantan anaknya mantannya si mantannya anak dia kan wala co pantesan lah itu bukan mantan anak gua tuh iya ini dia nengok bukan karena outfitnya lu liat yang lain kan gak ada yang berlulis tapi yang paling sebenernya sedap pendengaran gua dia bukan cuman mantannya bukan mantan anaknya dia emang ada hubungannya juga di belakang makanya dia putus sama anaknya jadi gitu makanya dia keinget lagi bukan gue tai tai bukan gue ya bukan gue ya bukan gue ya denis ya kat denis ya artis gak asik denis ya langsung aja rating dah ayo udah ya 2 3 kurs perkara Barbie doang satu nih makanya kalo mau pake aksesoris hati-hati makanya kalo mau pake aksesoris mikir apalagi kalo udah malem-malem jangan malem mungkin nakutin orang sekut jantung ini saham barbie turun ya abisnya engga lo engga kita belum se influential itu belum se influential Ronaldo geser coca-cola salam turun belum iya 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 abis ya abis krunya aduh kurs nyari gambarnya kurs krunya kayak gini doang kurs terus juga nyari gambarnya tuh kayak kurang semangat gitu loh dan terakhir menurut gue pilihannya kurs ya kurs karena selain horror dia juga pilihan yang subjektif ah iya subjektifnya kental nilai subjektifnya kental disini betul wak betul sekali bapak Danif gua ga mau tau ya ini mesti ditonggalkan foto aslinya iya menurut gue ini harus ditonggalkan foto aslinya kalo misalnya kalian nanti pas by the time kalian nonton ini terus ga ada foto aslinya di sebelah foto ini silahkan dicari silahkan dicari kongkai kalian punya hak ya untuk demand itu karena kita pengen kalian juga menilai sendiri bener seberapa mirip sebenernya seberapa mirip dan seberapa subjektif si angin ini sebenernya jadi selama ini tuh nyari gambar kok begitu jadi sebegitu aja react kali ini ya tidak seberapa ya react yang sangat-sangat yang penting upload kita upload consistent content consistent content for you for you just for you baik jadi jangan lupa yang paling penting tonton kita terus like itu kan maksudnya bukan menurut maksud gua sorry maksud gua yang paling penting adalah jangan skip iklan jangan skip iklan jangan jangan skip iklan dan kalo kalian lihat temen kalian yang skip iklan kalian pukul omelin baru pukul omelin baru pukul baru bisa sadar karena kita ga makan kita ga makan lu ga liatin di perutnya udah kecil udah kecil gua tahan perutnya oke segitu aja dari kita dari duo baru lagi duo baru lagi tapi ada duo baru lagi sebelumnya jadi banyak kombinasinya banyak kombinasinya banyak biar ga bawa sendok jadi brand masuk kombinasinya tinggal pilih matalan yang mana kan jadi segitu aja lagi-lagi jangan lupa kalo misalnya kalian mau recreate recreate kasih hashtagnya apa dan till the look 021 kalo misalnya udah recreate terus abis itu mau nantangin kita kayak bang bang bikin ini dong bikin itu dong hashtagnya apa tanya tantangnya 021 dan kalo misalnya udah ditantangin 021 kita ga bikin bikin hashtagnya apa dan unsubscribe 021 jangan jangan oke segitu aja dari kita jangan lupa like comment dan subscribe coba kalian pengen tau dong kita pengen tau kalian coba rate nih dari nomor 1 sampe 6 kalian kasih rating per orangnya berapa aja gitu menurut kalian kalo bisa di input jawabannya di comment lebih lebih lagi mungkin nanti kita bisa diskusi jadi bahan pertimbangan juga oh kemarin ada yang review begini nih bener ternyata mungkin ada yang kita miss iya sebetul bukan ada yang kita miss banyak yang kita miss banyak yang kita miss cuman ya mungkin nanti yang bisa bales kan keke atau aku nanti kalo entah yang ngerti oke kalo entah yang ngerti gimmick aja bisa jadi udah oke gua Dedis gua Yudis subscribe disitu bye-bye gua kecepatanmu